Ya pemirsa sepatu yang Anda miliki tentunya membutuhkan perawatan yang baik. Kini di kota Jambi sudah ada jasa perawatan sepatu untuk merawat sepatu kesayangan Anda. Memulai suatu usaha perlu sebuah ketekunan dan keberanian untuk terus mencoba hal-hal baru. Seperti yang dilakukan oleh Dimas, seorang pemuda yang memulai usaha jasa perawatan sepatu sejak tahun 2015. Kini tempat usaha yang diberi nama Sos Kitchen ini sekarang sudah memiliki dua store di kota Jambi. Sos Kitchen sendiri merupakan tempat usaha yang menyediakan jasa perawatan sepatu. Mulai dari cuci, jahit sepatu, hingga pewarnaan ulang sepatu. Ide usaha Sos Kitchen ini bermula ketika Dimas tidak menemukan jasa perawatan sepatu kesayangannya. Beranjak dari hal tersebutlah, Dimas mulai mencoba untuk membuka tempat usaha yang menyediakan jasa perawatan sepatu. Rins harga kita mulai dari termurah dari harga Rp10.000 sampai harga Rp250.000 atau Rp300.000an. Nah, untuk yang masuk biasanya itu sepatunya dari berkisar kurang lebih Rp10.000 sampai Rp30.000 pasang atau bisa jadi lebih kurang lebih. Melalui usaha yang tengah ia geluti, Dimas kerap kali melakukan sharing bagi para pengusaha pemula yang memiliki keinginan untuk memulai usaha. Berbagi pengalaman ini sebagai upaya menambah ide dan peningkatan pelayanan kepada konsumen. Kurang lebih dari yang cuci cepat, ada yang cuci menyeluruh, itu kalau cuci cepat biasanya cuma cuci bagian luarnya aja. Kalau cuci yang menyeluruh itu biasanya untuk keseluruhan. Kalau untuk ada lagi yang namanya treatmentnya yang pewarnaan ulang, kita juga ada perawatan khusus untuk kulit, penjahitan, pengeleman, dan lain-lain sih. Untuk biaya jasa perawatan sepatu di Soskijan berkisar dari Rp10.000 hingga Rp350.000 tergantung kebutuhan konsumen. Tak tanggung-tanggung melalui usaha ini, Dimas bisa memperoleh omset Rp25 hingga Rp50 juta per bulannya. Nah, jika Anda tertarik, Anda bisa datang ke Soskijan yang beralamat di Nusa Indah Sipin, Kota Jambi, dan yang berlokasi di Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Ria Agustin, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!